Intro Bagaimana kita bisa melakukan perubahan dari mempunyai kontribusi kuat dalam aspek penduduk yang tidak sempit lagi penduduk yang berada di teman-teman Tidak berarti berlaku pada lembaga-lembaga formal saja Bahkan lembaga formal pun harus di terbuka dalam menjalankan pendidikannya dalam konteks hidupan Banyak contoh atau pandangan yang sudah bisa buktikan Bahwa sebetulnya keberhasilan seseorang yang bisa memberikan kontribusi kuat juga dalam pembangunan atau perbaikan di masyarakat Itu diperoleh tidak hanya lewat proses-proses pengembangan yang sempatnya formal Katakanlah kalau seorang mahasiswa atau sarjana Terusnya keberhasilan juga diperoleh karena aspek-aspek yang lainnya Banyak sekali mereka yang memang berhasil, para tokoh-tokoh itu mengungkapkan selalu Saya bisa begini ternyata bukan hanya karena bangku kuliah Termasuk hal yang saya alami sendiri sebetulnya Bahwa pengalaman sejak mahasiswa punya aktivitas lain Lewat hobi berolahraga, turnamen kompetisi hoki atau kegiatan resimen mahasiswa atau pencipta alam lainnya Itu memberikan pengalaman pembelajaran kekuatan tersendiri Yang sebetulnya dalam konteks kekinian untuk melengkapi kapasitas seseorang itu sekarang menjadi kebutuhan yang sangat kuat Saya mengamati tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa karena tidak terstruktur awalnya berusaha mencari ini sendiri Nah sayang sekali kalau potensi ini tidak kita bangun secara lebih terstruktur Sehingga tadi dalam konteks-konteks pendidikan itu Yang disebut sebagai ekstra kurikuler itu mestinya sudah bukan ekstra kurikuler lagi Tapi bagian terintegrasi dengan aspek akademik yang sebenarnya Yang akan memperkaya proses-proses pendidikan itu sendiri Sehingga dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh tadi Kalau bisa kita bangun dalam konteks yang lebih kuat, yang terstruktur Kesempatan semua mahasiswa itu bisa diperoleh sama Tidak hanya orang-orang yang punya talenta tersendiri, punya opportunity sendiri Tapi ini menjadi opportunity yang sifatnya umum bersama-sama Nah itu pun yang dari pengalaman menjadi mahasiswa, berkegiatan, menjadi pimpinan kemahiswaan dahulu Lalu jadi dosen yang juga menjalankan kegiatan bukan hanya aspek belajar-mengajar Tapi juga ikut keterlibatannya dalam aspek tata kelola perbuahan tinggi Mau mengambil atau mendapatkan pembelajaran atau pengalaman dari negara lain Sampai sekarang menjadi pimpinan perbuahan tinggi Jadi itu sangat dirasakan sekali dan terbukti bahwa menghadapi kompleksitas ini memang harus kita tempuh dengan pola-pola pengembangan diri yang juga kompleks Jadi tidak boleh klasik atau konservatif lagi Di masa saat ini, di saat memang tantangan nilai-nilai normal itu sudah menjadi hal yang tidak mudah kita pahami Maka banyak sesaat kita melihat fenomena-fenomena di luar kelaziman Seperti anak-anak yang tampaknya punya keajaiban Banyak talenta-talenta muda berkembang Di luar nilai-nilai normal Yang sebetulnya pada konteks yang sekarang mestinya itu yang normal Hanya kita belum dapat menerima secara utuh Banyak kalau kita lihat tokoh-tokoh yang berhasil Sebetulnya perjalanan hidup, perjalanan karirnya juga di luar kelaziman Dia berupaya mencari jalan-jalan atau menemukan hal-hal yang tidak biasa Kalau seorang katakanlah dokter, menjalankan praktek sebagai dokter biasa itu Sudah jelas Seorang ahli ekonomi, bankir Ahli ekonomi yang jadi bankir ya biasa Tapi kalau mereka yang berhasil sekarang rata-rata menemukan sesuatu di atas tantangan tersebut Jadi ini saat ini ditemukan oleh orang-orang istimewa Padahal sebetulnya kalau kita bisa membentuk struktur pendidikan ini Mengarahkan pada menggali Kelebihan-kelebihan mahasiswa-mahasiswa kita, talenta-talenta kita Itu akan muncul orang-orang istimewa lebih banyak lagi Kenapa itu belum muncul? Karena proses-proses pendidikan ini menjalankan kurikulum yang tadi biasa-biasa saja Ini harus didorong secara kuat Saya kira berbagai pengalaman orang berhasil bisa kita pakai Kalau saya lihat sendiri, bagi diri saya Praktek kedokteran itu bisa saya jalankan bukan hanya atau ilmu kedokteran Bisa saya jalankan tidak hanya dalam aspek-aspek praktek keseharian Ilmu itu bisa berkembang atau kita kembangkan menjadi strategi Melakukan pengolahan lembaga ini Melakukan proses pendidikan Karena pada hakikatnya sebetulnya Dari ilmu-ilmu ini itu bisa dikembangkan lebih luas lagi Nah kalau ini kita terapkan pada konteks pendidikan Intinya tadi, jangan konservatif, jangan biasa-biasa saja Jangannya menjalankan kurikulum yang ada Ini berbagai potensi mahasiswa ini bisa berkembang lebih kuat lagi Dan saya melihat banyak sekali itu terjadi di antar para mahasiswa Mereka sudah mulai punya kebutuhan-kebutuhan Di luar yang bisa diberikan oleh pergulan tinggi Mestinya jangan dibiarkan mereka mencari sendiri Justru ini yang difasilitasi Bukannya pada pendidikan tinggi Dimulai bahkan sampai ke pendidikan dasar dan menengah Banyak itu talenta-talenta muda yang mendapatkan kemampuannya Di luar itu Bersyukur mereka kalau orang tuanya mampu Padahal banyak mungkin talenta lain yang Orang tuanya belum tentu mampu Tapi kalau negara memfasilitasinya Bisa lebih optimal lagi pengembangan Jumat Kepitian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya